Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang tentunya Sebuah permohonan yang tidak dilandasi Oleh Kesungguhan Atau ketidakpahaman orang yang berdoa Maka sulit untuk dikabulkan Oleh karena itu Nabi AS mengatakan La yastajibullah Dua'an min Qalbin lahin ghafil Allah Azza wa Jal tidak mengabulkan doa Yang Bermuasal Dari hati yang lalai Yang lengah Maka dalam setiap muslim Ketika berdoa serius Khushuk, tunduk, memahami Permintaannya Kemudian bagaimana dia berusaha Untuk menggunakan Tawassul Dengan nama-nama Allah Memanggil Allah Dengan nama-nama yang indah Yang harapannya dikabulkan doa dia Kalau pertanyaannya tadi Apakah di malam Malam Laylatul Qadar Kita boleh berdoa Dengan bahasa Indonesia Secara umum Doa di luar sholat Itu bebas Dengan bahasa apapun Tapi berusahalah Untuk mengetahui Adab dan etika berdoa Karena kadangkala Sebagian berdoa Dengan bahasa Daerahnya Bahasa kampungnya Gak apa-apa Asalkan Adab dan etika itu Tetap digunakan Mintalah kepada Allah Azza wa Jal Permintaan-permintaan Yang diajarkan oleh Nabi kita Al-Sulatah Untuk minta Seperti sabda Nabi Al-Sulatah Salallaha Al-Afiyah Mintalah kepada Allah Al-Afiyah Kalimat Afiyah ini Mungkin Di bahasa Indonesia Butuh beberapa kata Afiyah itu Kesembuhan Keselamatan Dari segala Barak Itu namanya Afiyah Jadi kita disuruh Minta itu Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Menyuruh Mu'ad bin Jabal Untuk berdoa Allahumma Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Salatu Sallallahu Kepada Aisyah Ketika Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Gimana pendapatmu Kalau aku tahu malam apa malam Melayatul Qadar Apa yang harus aku baca Kata Nabi SAW Allahumma Inna ka afoon Tuhibbul afwa Katakan Ya Allah engkau mahaf Engkau cinta dengan maaf Maafkan aku ya Allah Kalau orang itu gak hafal doa yang bahasa Arab Kemudian dia mau baca bahasa Indonesia Gak masalah Sekali lagi inti doa itu adalah permohonan Dan permohonan itu harus bersumber Dari hati yang tulus Pada Allah SWT Hadha wallahu alamissalat